Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari di rumah saksi Perdisangbo di Magelang, terjadi perselingkuhan antara korban Nopiansah Yosua Huta Barat dengan saksi Putri Candrawati. Jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi di Magelang pada 7 Juli 2022 bukanlah peristiwa pelecehan, mainkan peristiwa perselingkuhan yang dilakukan Putri Candrawati dan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal tersebut diungkapkan Jaksa dalam dokumen tuntutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa kuat ma'ruf yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sedit 16 Januari 2023. Mulanya, Jaksa menyebut keterangan Putri Candrawati terkait peristiwa di Magelang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa. Salah satu saksi yaitu ahli poligraf menyebut ada indikasi kebohongan antara Putri ditanya hubungannya dengan korban Yosua. Selain itu, Jaksa menyebut kesaksian dari Richard Eliezer dan asisten rumah tangga Putri Susi yang juga tidak mengetahui adanya pelecehan di Magelang. Selain itu, Putri Candrawati sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter setelah kejadian itu padahal dia merupakan seorang dokter yang peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Jaksa juga menyebut keterangan dalam persidangan soal inisiatif Putri Candrawati yang bertemu dengan Yosua selama 10 hingga 15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Di sisi lain, suami Putri Ferdi Sambo juga tidak meminta visum untuk bukti pelecehan seksual padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai pendidik. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari di rumah saksi Ferdi Sambo, di Magelang terjadi perselingkuhan antara korban Nopiansah Yosua Huta Barat dengan saksi Putri Candrawati. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati nomor 210, keterangan terdakwa kuat marut nomor 100, 1, 2, 4, 1, 2, 5, dan 50, keterangan Aji Fibrianto ahli poligraf berita acara pemirsaan laboratorium kriminalis tanggal 9 September 2022. 2. Bahwa benar korban Nopiansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar saksi Putri Candrawati di lantai 2 rumah Magelang dan diketahui oleh terdakwa kuat marut, sehingga terjadi keributan antara terdakwa kuat marut dan korban Nopiansah Yosua Huta Barat yang mengakibatkan terdakwa kuat marut mengejar korban Nopiansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan sebuah pisau dapur. Disimpulkan dari keterangan terdakwa kuat marut, keterangan saksi Riki Rejal Wibowo, keterangan saksi Putri Candrawati, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708, garing pen.per.sit, garing 2020, garing PN Jaksel tanggal 29 September 2022. 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 PN Jaksel tanggal 29 September 2022.